Baik, kali ini saya akan mencoba membimbing dari skripsi yang pernah sudah saya bimbing sebelumnya untuk memeriksa apakah sudah ada perbaikan atau belum. Nah, inilah bimbingan saya sebelumnya. Kita coba dengarkan dan saya cepatkan. Nah, di sini kita lihat latar belakangnya tadi ya. Nah, kita dengarkan dulu. Oke. Nah, di sini ada diperbaikinya ya. Ada dimulainya dengan pelayanan ya. Di sini dia melampirkan adanya komen dari tamu hotel ataupun yang dari internet website Torsi Bohi. Ya, di hotel yang tidak mengemuaskan ya. Dan dia juga di sini ada melampirkan pelatihan yang telah diberikan kepada karyawannya. Oke, kita anggap sudah bisa lah ya. Ya, ini sudah. Sudah diriapakannya. Selihat sekarang kerangka konseptual penelitiannya. Ya, sudah dikerjakannya ya. Sudah ada perbaikan. Baru di sini hipotesis penelitian. Kita lihat. Ya, ini sudah diperbaikinya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang ke bab tiga definisi operasional variable. Oh, ini dia masalahnya harus melampirkan kutipan-kutipan yang memang berasal dari apa ya, yang ahli yang bisa dipercaya. Nah, di sini saya ingin kemarin itu memilihat dari mana Bernadetta itu berasal. Nah, waktu yang lampau tidak ada di daftar pustaka. Ya, ini ada. Sudah dimasukannya di sini ya. Sudah ada. Saya lihat. Ini nada ek. Nah, ini dia. Oke, sudah diperbaiki. Nah, kita lanjut lagi. Ada beberapa di sini yang tidak ada ya. Nah, ini coba ya. Kita lihat sekarang yang ada disarankan bahwa tidak membutuhkan uji multikolonelitas saran dari pengujinya. Nah, pengujinya ya. Kita lihat apa alasannya. Tetap ada harusnya ya. Tidak mungkin, tidak ada. Ya, oke. Kita lihat lagi apa lagi yang disarankan. Nah, masalah. Masalah sampel. Populasi dan sampel. Sampai jumpa. 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 ya oke dia hanya mengatakan untuk nanti uji validitas dia mengambil 25 responden ya sudah lah memang sulit dia membuktikannya, tidak apa-apa kita coba ya, jadi pada intinya ini sudah saya setujui untuk diperbanyak ya barangkali itu saja ya ini sudah ACC demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih